Musik Pak Dukuh, untuk rintisan wisata Watu Lumbung ini bisa diceritakan seperti apa Pak? Khususnya begini, karena inti kehilipotensi disini ada suatu hal yang memang ekonnya itu bagus dan warga masyarakat memudukung semuanya. Ini rancangan kami adalah membuka wisata yang kami nanti akan menembus dari Dinas Kota dan Perkembangan Provinsi untuk hal tentang supaya nanti perkembangan wisata ini lebih meluas dan lebih berpotensi dari segala ini dari mungkin bisa digagas dari anggaran desa, kelurahan, ataupun dari Dinas Kota dan Perkembangan Wisata. Nah kalau untuk akses jalan ke sini sendiri Pak, ini kan jalur melewati kehutanan ya Pak ini berarti? Ya dikarenakan disini adalah warga kami di Dinas Kota adalah memang wilayahnya dikatakan terisolasi tidak, dikatakan terisolasi iya dikarenakan kalau aset wisata itu adalah jalan yang memenuhi syarat adalah mungkin 5 sampai 6 meter. Dan ini nanti dikarenakan disini ada potensi kemungkinan menjadi gagasan pemerintah daerah untuk nanti bagaimana perkembangan wisata ini dan mendukung aset jalannya supaya lebih berstandar dengan PUPR. Kan masih PPKM ya Pak, untuk menyiasati walaupun ini belum resmi dibuka, menyiasati pengunjung yang datang itu seperti apa? Ya dikarenakan ini masih PPKM kami memang belum membuka. Ini baru test offer lampu, kadang ada kerja prakti dan ada pengunjung. Kita tetap prokes dalam satu PPKM yang ada di negara ini supaya nanti tetap sehat, tetap semangat. Namun juga jaminat terbatas, bila nanti ada pengunjung banyak kami tetap berusaha untuk mematikan lampu, lampu itu dan pengunjung untuk keluar karena jangan sampai berbunturan dengan aturan PPKM itu. Nah untuk harapan kedepannya seperti apa ini Pak? Harapan kedepannya kami setelah kuduk gedung ranti, perkembangan ini supaya nanti menjadi wisata part kedung ranti yang ada di wilayah Kalorang Lipar, Kalorang Lipar, Gunung Kidul untuk merebut suatu wisata yang lebih bagus, kami minta dukungan segala ini jalan, juga nanti perizinan dipercepat, ataupun nanti gagasan jenis perwisata untuk melajukan suatu wilayah kami yang dikatakan dari depan terislah dekturasi akan lebih kembang dan untuk mengurangi pemangguran dan kuliner yang ada di wilayah kami ataupun di wilayah sekitarnya bisa ditunjulkan di wisata ini.